Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Perkomenda dilakukan sidak harga pasang terkait perayaan Nataru. Namunlah di Kabupaten Cianju rata-rata stabil, kecuali KB. KB Rawit yang biasanya di bawah 50, hari ini setengah sampai 85 ribu. Tapi barangnya juga barang. Untuk yang daging masih tetap sertau antara 125 ribu stabil. Telur juga ada kenaikan sedikit. Dan juga untuk ikan dari 19 ribu ada kenaikan menjadi 24 ribu. Tapi setelah banyak. Jadi intinya minyak goreng. Minyak goreng yang ramai di luar Cianju pasti stabil. Jadi intinya Cianjur Alhamdulillah stabil dan mudah-mudahan sampai dengan Natal dan Tembaru harga bisa di depan. Karena Cianjur sekarang sudah mempunyai BUMD. Yang membantu pasar-pasar untuk menyetabilkan harga-harga. Mudah-mudahan secara bertahap BUMD kita ke depan akan lebih besar lagi perannya dalam mengendarikan harga-harga di pasar-pasar untuk bekerja. Untuk cabai sendiri penyebabnya kenapa Pak bisa naik gitu Pak? Cabai karena langkah. Pasokannya? Langkah kurangnya jarang, cuacanya kurang bagus, sehingga harga menjadi tinggi. Terima kasih telah menonton!